Pemirsa Pemkap Mandeling Natal menyelenggarakan Musabah Koti Lawatil Quran MTQ Tingkat Kabupaten yang ke-21 tahun 2022 bertempat di Kecamatan Siabu sebagai Kecamatan Teladan. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jagfar Sukhairi Nasution dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tabuhan beduk oleh Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jagfar Sukhairi Nasution menandai dimulainya perlombaan Musabah Koti Lawatil Quran MTQ ke-21 tahun 2022 yang bertempat di lapangan kantor Kecamatan Siabu. Upacara pembukaan juga dihadiri segenap unsur Forkopimda serta para peserta atau kafilah dari 23 kecamatan baik putra maupun putri yang jumlahnya mencapai lebih dari 600 kafilah. Dipilihnya Kecamatan Siabu sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQ kali ini karena Kecamatan Siabu merupakan teladan dan berprestasi sejak di bawah kepemimpinan Camat Ali Himsar. Sementara dalam sambutannya, Bupati berpesan kepada seluruh warga yang hadir maupun para peserta agar mampu memelihara kerukunan dan kedamaian seperti yang diperintahkan dalam Kitab Suci Al-Quran. Momen MTQ kali ini karena 23 kecamatan di Kabupaten Minatal seluruhnya ikut para kafilah jumlahnya sekitar 600 orang dan mudah-mudahan momen kali ini karena Kecamatan Siabu sebagai tuan rumah dan mudah-mudahan membawa kepercayaan. Antusias penyelenggaraan MTQ kali ini terlihat dari geliat ekonomi kerakyatan yang turut menyemarakkan pelaksanaan MTQ. Bupati berharap momen pelaksanaan MTQ juga mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM yang selama ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kemudian di bidang ekonomi juga akan menumbuh kembangkan iklim diri swasta, iklim ekonomi, MPM. Kemudian saya berharap pada penelitian mampu menjaga kedamaian, kenyamanan, terutama para kafilah. Meski berlangsung di tengah pandemi COVID-19, penyelenggara acara baik pihak Kecamatan Siabu dan bagian Kesera Sekretariat Daerah Mandaling Natal tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Agar para peserta dan warga yang hadir sebagai penonton dapat terhindar dari penyebaran varian Omikron. Dari Madinah, Ahmad Husin Lubis, INEWS, melaporkan.